Terima kasih. Karena ini dengan sekolah Bogoraya, maka beri kami kesempatan untuk memberikan sesuatu yang kami dapatkan dari komunitas dalam sekolah Bogoraya, termasuk dari siswa. Nah, saat ini saya bersama siswa dari secondary school khusus akan berbagi kepada kita semua tentang bagaimana ia masuk ke dalam klub gamelan yang ada di sekolah Bogoraya. Dan berhasil membawa atau mempertunjukkan kemampuannya bermain gamelan sampai ke luar negara. Sebenarnya klub gamelan ini masuk ke dalam klub budaya di sekolah Bogoraya. Nah, kita tentunya tidak sabar lagi ya. Saya mau kita berkenalan semua dengan teman kita kali ini. Dia adalah Raisa Raharjo dari secondary sekolah Bogoraya. Halo Raisa. Halo Bu, terima kasih sudah mengundang saya untuk acara ini. Ya, senang sekali loh. Raisa bisa sediakan waktu. Nah, untuk hari ini kita mau tanya-tanya nih sama Raisa ya. Tentang pengalaman Raisa khususnya saya tahu lah. Saya pasti mengikuti beberapa kegiatan di sekolah Bogoraya. Tapi khusus di hari ini pengalaman Raisa mengikuti klub gamelan. Apa sih yang menjadi alasan Raisa tertarik belajar gamelan? Mungkin bisa disiarkan kita Raisa? Disuruh les piano sama orang tua. Aku dari umur 4 udah les sampai aku kelas 8. Terus kakak-kakak aku juga suka main alat musik. Satu main piano, satu main drum. Jadi aku juga belajar dari mereka. Keluarga semua main musik ya? Iya, kakak-kakak aku main musik semua. Keren dong. Oke, terus? Terus kalau di sekolah Bogoraya kan gamelan diajari ke murid-murid saat kita kelas 4. Jadi aku ke-expose-nya saat kelas 4. Dan menurut aku itu sangat unik. Dan juga itu part of our culture. Jadi emang aku juga suka banget mainnya, seru. Dan juga membuat aku tertarik untuk belajar budaya Indonesia melalui gamelan. Nah, I don't know. Tapi memang betul ya, luar biasa sekolah Bogoraya ya. Jadi gamelan itu ternyata masuk ke dalam kurikulum sekolah. Sehingga kamu secara langsung diter-expose dengan pelajaran bermain gamelan. Pada saat di mana itu? SD, SMP, Raysa sama Raysa? SD kelas 4 kalau waktu angkatan aku. Oh, di SD kelas 4. Luar biasa. Saya lanjut ya. Kalau gitu, dari dengar ceritanya Raysa nih, karena di rumah semuanya juga suka musik. Jadi terbiasa dengan belajar musik. Dan pengalaman Raysa, saya dan teman-teman yang menyaksikan Inspire SBR kali ini juga penasaran dengan pengalaman Raysa. Pengalaman seru ketika latihan deh. Ceritakan. Misalnya waktu Raysa pertama kali ketemu benda-benda itu ya. Benda-benda itu. What do you feel? And then how you start practicing it? Following instruction from the teachers. How was that? Coba diceritakan ke kita pengalaman waktu pertama kali dan belajar gamelan. Jadi dulu pas kelas 4 itu, gurunya milihin alat musiknya buat kita. Kan banyak ada bonang, ada rincik, ada selentem, dan sangat banyak. Jadi kita dipilihkan sama gurunya. Aku kebetulan dapetnya bonang yang juga aku mainin pas di Midwest. Jadi bonang ini mirip-mirip seperti drum ya, bisa dibilang. Jadi banyak rhythmnya, dan sangat seru gitu. Aku enjoy banget main. Dari pertama ketemu, sudah langsung tertarik untuk belajar. Gitu ya Raysa? Iya. Dan setelah, aku jadi senang banget ikut music lesson. Karena aku bisa main bonang lagi, aku bisa main lagi. Jadi aku sangat, sudah dari kecil itu, aku sudah sangat senang bermain gamelan. Oh, luar biasa. SD kelas keempat itu mungkin sekitar umur 10 tahun ya. Bisa ya, 9 atau 10 tahun. Jadi sudah ketemu sama gamelan. Dan pada saat itu bermain bonang gitu ya. Iya. Di rumah juga punya alat itu? Enggak. Tapi mungkin ada alat modern ya, seperti drum mungkin. Aku di rumah punya piano sama juta. Oh, oke. Tapi tidaknya karena sudah terbiasa dengan bermain musik, irama, dan rhythm itu jadi satu hal yang dekat dengan Raysa. Oke, gampang atau sulit sih berarti ada gamelan, Raysa? Kalau untuk aku gamelan itu, especially yang instrument yang aku main, itu kan rhythm based ya. Jadi, dan kebanyakan alat musik modern juga rhythm based. Jadi emang harus bisa, ritmenya itu harus bisa. Jadi, kalau untuk aku, karena aku dari kecil sudah belajar piano, sudah tidak terlalu susah. Jadi gamelan pakaiannya mebalok atau bukan? Apa? Kalau alat musik modern kan pakaiannya Doremi Fasol ya. Kalau gamelan itu Dami Natila. Oh, luar biasa. Nanti saya belajar gamelan ya sama kamu ya. Sayangnya masih di pandemi, kita masih dari rumah semua. Well, Raysa, selanjutnya saya mau tanya, tadi kamu sempat singgung bermain gamelan di luar ya. Untuk kesempatan di klub budaya, sekolah berguraya menampilkan, kalau nggak salah tidaknya gamelan ya. Pada saat itu juga tarian-tarian daerah ke luar negeri. Coba kita sama-sama deh, Raysa, supaya ada lebih jelas untuk para pecinta Inspiring SBR. Audienci yang saat ini bersama-sama dengan kita, kita saksikan video tim gamelan SBR berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Coba ceritain dong pengalaman menarik apa yang didapatkan ketika memintaskan gamelan waktu itu di Amerika Serikat ya, Raysa. coba cek tangan kita semua disini jadi pertamanya itu aku mendengar tentang program ini itu dari Ibu Niken, jadi pertamanya itu aku bukannya enggan ya, tapi aku tidak expect untuk ikut program ini sebenarnya, karena jauh dan juga biayanya tapi kalau disana itu itu performnya di mana Raisa? kebanyakan kita performnya ditampil di banyak universitas yang ada komunitas mahasiswa indonesianya jadi yang prepare eventnya juga mereka, jadi kita datang kesana, kita tampil lalu juga disuguhkan makanan tradisional Indonesia jadi emang seru banget oh iya, karena memang saya dengar ini juga beperjasama dengan tim konsulernya SPR ya karena Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sekolah Begur Raya ini karya konsulernya cukup akrib jadi bisa mengembangu para siswa yang ingin sekolah luar negeri minimum juga memperkenalkan universitas luar negeri yang mana mungkin bisa mereka ketahui tadi majernya ya, entah itu jurusan atau kehidupan kehidupan disana dari makanan dan kemudian livingnya apakah bisa diolakasi dengan mudah gitu well, Raisa saya dengar itu juga dan itu juga kecepatan baik ya ternyata perform di luar membawa budaya Indonesia tapi juga sekaligus mempelajari karakter ya dan juga ciri-ciri dari negara luar khususnya melalui universitas living ya Raisa ya Raisa tampil disana kalau pengalaman yang aku ingat banget itu waktu pentas pertama kita kita mengundang audiens untuk naik ke atas panggung dan bermain bersama kita jadi mereka juga experience gamelan dan ternyata disana ada club loh yang mengajarkan orang-orang disana untuk bermain gamelan jadi menurut aku itu unik sekali waduh kita harap saya gak boleh kala ya mungkin di club itu juga ada warga negara sana atau bahkan orang asli dari sana yang ikut belajar yang punya latarikan terhadap gamelan dari Indonesia ini ya Raisa senang bertemunya Raisa dengan mereka lalu Raisa disana berapa lama by the way sekitar dua minggu dua mingguan lalu sempat pentas di berapa universitas ingat gak lima sampai tujuh so kayaknya seminggu padat dong berarti jadwalnya ya kita juga bukan hanya pentas kita juga bertemu dengan dubes yang berada di Chicago oh luar biasa kenalan dengan orang penting dan juga bermain bersama audiens itu pengalaman yang menarik ya lalu bagaimana dengan penampilan disana ini saya mau tanya sedikit apakah kalian juga mempersiapkannya dengan prop atau pakaian juga atau hanya bermain gitu aja dengan jeans misalnya dengan keisolo enggak dong bu jadi pas kita masih di Indonesia dan masih latihan kita tuh diberikan baju kebaya dua set jadi dua set atasan dua set bawahan dan nanti ya kita komunikasi dengan dunia ken hari ini pakai yang mana jadi kita uniform oh seperti itu jadi belajar juga cara memakai pakaian khas dari Jawa Tengah ini membawa Jawa Tengah atau Jawa Barat sebenarnya kabayanya yang gitu sih bu yang dari Jawa gitu ya karena bapak ibu dan teman-teman sekalian di sekolah Begore Raya kami mempunyai tiga set gamelan jadi gamelan Jawa Tengah Jawa Barat dan juga Bali nah kebetulan Raisa ini waktu membawa misi budaya ke Amerika Serikat membawakan gamelan yang Jawa Barat ya Raisa lagunya lagu Jawa Barat ya Sunda nah itu tadi kita lihat di video Raisa ternyata Raisanya sendiri lupa paling banyak yang diapal oke nah bapak ibu teman-teman sekalian kami juga di sekolah yang sebelah ini tidak hanya mengajak Raisa yang anggap bagi dengan kita bersama kita juga disini saya mau sapa temannya Raisa dari secondary school guru raya yang juga seorang artlet boss ya dia profesional bermain boss tapi juga suka mengikuti kegiatan di peluang-peluang halo Rana apa kabar baik berhubungan dengan keterampilan musik kita tentunya punya beberapa keterampilan yang didapatkan selain belajar musik ibu ibu mau tanya dengan Rana apa yang didapatkan dari pengalaman mempertunjukan musik tradisional di luar pemerintah tadi sempat dibaikan oleh Rasa Raisa mungkin Rana punya pengalaman yang lain yang berbeda yang saya bisa kepada dari pertunjukan musik tradisional sama main golf mungkin perbedaannya yang paling besar kan kalau main golf itu individual game kalau pertunjukan tradisional kan teamwork jadi menurut aku bedanya kalau golf aku bisa semau aku terserah aku i plan my own game gak usah mikirin orang lain tapi kalau misalnya pertunjukan musik tradisional kan teamwork jadi aku harus mikirin orang lain juga tim-tim apa teman-teman aku jadi kayak lebih collaborative work jadi harus gak bisa semau sendiri aja terus kalau yang didapatkan dari pengalamannya banyak banget tentunya yang pertama mungkin yang paling merasa kerasa itu jadi bisa main gamelan dari yang aku pertamanya gak bisa main gamelan jadi bisa main gamelan tau notasi-notasinya ketukannya irama-iramanya bisa main satu full lagu terus kalau selain itu juga mungkin jadi lebih mandiri lebih disiplin bisa mengorganisir diri sendiri karena kan kita disana itu cuma dikasih tau kayak berangkat jam segini berakses jam segini jadi kita harus bisa klien diri sendiri bangun jam berapa mandi jam berapa siapin barang-barang buat pertunjukan besok tuh kapan mungkin lebih ke komunikasi juga sama tim kayak ngasih tau besok kan gini-gini mendingan kita kayak gini-gini atau siapinnya gini-gini itu sih yang banyak dibelajarin dari sana nah berhubungan dengan itu selama berapa hari disana bagaimana Rana juga mengobati kangen misalnya dengan orang-orang di rumah teman-teman bermain golf misalnya bagaimana Rana beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda karakteristik makanan dan lain sebagainya yang ada di Amerika Serikat aku pribadi aku sering chat sama mereka kalau dimana-mana kayak misalnya ngasih tau aku ntar lagi mau perform atau aku baru sampai hotel jadi mungkin ngobatin kangen antara ngechat kirimin foto sama video call kalau beradaptasi dengan lingkungan kalau buat aku bukan hal yang terlalu sulit karena aku juga sering kan kayak turnamen kemana-mana dan memang harus adaptasi sama lingkungan itu harus cepat jadi kalau menurut aku adaptasi sama lingkungan yang aku taruh di atas aku itu cuman kayak ya harus adaptasi mau gak mau kalau kamu gak suka gak suka pun ya tetap harus adaptasi doang karena gak mungkin kan kita gak suka jadi kita gimana gitu kan nanti orang lain kefat juga soalnya kalau makanan disana mungkin awal-awal kayak ada perbedaan taste gitu kan kayak gak ada makanan Indonesia segala macam tapi kan mau gak mau lagi kalau misalnya gak makan nanti malah repot sakit jadi kayak yaudah makan apa yang ada aja gak bisa jadi picky eater gitu nah saya sampai nih kepada pertanyaan ujung nah ujung apa sih yang menjadi harapan Raisa dan karena hubungan dengan kegiatan menestarikan budaya Indonesia lewat bermain gamelan ini saya mau tanya ke Raisa dulu silahkan Raisa oke sekarang kan yang populer musik seperti hip hop dan sebenarnya itu tidak masalah aku juga suka tapi juga harus diingat bahwa gamelan itu milik kita milik Indonesia dan jika bukan kita yang melestarikannya lalu siapa yang akan melakukannya itu bukanlah kewajiban orang asing atau orang barat kita sebagai generasi generasi milenial Indonesia harus melestarikan gamelan luar biasa karena Raisa ini Bapak Ibu atau teman-teman kalian sudah sampai keluar memperkenalkan gamelan dan sudah melihat secara langsung pendiri lihat secara langsung kalau pendeta di luar pun ada klub gamelan dan dimana ada orang-orang yang mungkin antusias mempelajari alat musik itu sementara gamelan itu berasal dari Indonesia luar biasa Raisa saya setuju sama Raisa kebetulan anak saya ada di sini juga di SDR di kelas 3 dan saat ini sedang belajar main suling suling musik tradisional suling sunda lalu saya juga gak sabar mungkin nanti di kelas 4 dia akan merasakan seperti Raisa mempelajari musik gamelannya semoga kurikulumnya tetap seperti itu semoga tetap dikenalkan musik tradisional oke terima kasih ya Raisa kalau Rana sendiri bagaimana Rana apa harapan Rana yang berhubungan dengan kegiatan keselarikan budaya lewat musik gamelannya aku harap banget supaya anak-anak Indonesia maksudnya yang kayak anak kecil itu lebih kenal duluan sama musik tradisional dibanding musik-musik luar Eastern atau Western musik gitu kayak aku berharap mungkin dari sekolah atau orang tua bisa lebih ngenalin anak-anaknya murid-muridnya tuh ke musik tradisional dulu dibanding musik-musik yang luar dan semoga juga banyak acara atau program pertunjukan musik tradisional di luar negeri lebih banyak untuk murid-murid Indonesia jadi kita bisa lebih eksploitasiin musik tradisional kita senang sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian saya memakai Inspiring SBR bisa bertemu Raisa dan juga Rana hari ini dan kita berbagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nah bagaimana apakah ada yang mau belajar gamelat setelah menyaksikan Inspiring SBR hari ini baik terima kasih Raisa terima kasih Bu terima kasih juga Rana semoga semuanya sehat-sehat ya walaupun belajar masih dari rumah dan katanya nih SBR akan buka on-site dalam waktu bekat nah saya juga penasaran dan pastinya akan dimulai oleh secondary school atau level SMP SMA ya semoga semuanya nanti lancar dan bisa semangat belajarnya walaupun dengan kondisi apapun ya dengan protokol kesehatan yang tepat tetap semangat untuk mencapai yang terbaik tentunya ya baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian cukup sudah perbincangan kita hari ini bersama teman-teman dari program-program Sekolah Bogoraya Raisa dan Rahmi semoga menjadi inspirasi buat kita semua jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe di Youtube channel Sekolah Bogoraya like dan share program kita hari ini because we are learning together and inspiring success sampai jumpa lagi selamat menikmati